Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ramdan IT Explorer Oke, Bapak Ibu Guru yang telah hadir untuk menyaksikan video saya selanjutnya tentang Assessment Competency Minimum, terima kasih Kali ini saya akan membahas tentang Orientasi Guru Belajar dari Assessment Competency Minimum Kita mulai dengan mengetikan Gurubelajar.camdulkput.co.id Klik OK, saya mengerti, klik masuk Isikan user dan password Klik Asesan Competency Minimum selengkapnya Nah, ini ada di bawah, ada tombol untuk mulai Klik mulai Dekatan Modular yang memfasilitasi peserta melakukan personalisasi pembelajaran Selain itu, program ini dapat mendorong guru untuk saling belajar dengan guru yang lain Dalam hal berbagi praktik pembelajaran Nah, di sini ada beberapa topik, ada sekitar 9 topik Yang pertama ada Orientasi Guru Belajar Lalu ada Pengantar Program BIMTEK Konsep Assessment Nasional Teknis Pelaksanaan Assessment Nasional Teknis Pelaksanaan Assessment Nasional Assessment Literasi Membaca Tingkat SMA Assessment Numerasi Tingkat SMA Tindak Lanjut Aporan Hasil Assessment Competency Minimum Yang terakhir, Assessment Pasca Program Guru Belajar Seri Assessment Competency Minimum Nah, kita klik untuk Orientasi Guru Belajar Seri Assessment Competency Minimum Guru Belajar Seri Assessment Competency Minimum Terdiri dari dua tahap Orientasi dan BIMTEK Serta terakhir, Pengimbasan Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru Dalam menghadapi assessment kompetensi minimum Di antaranya, berkembangnya miskonsepsi tentang assessment nasional Adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi assessment nasional Ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil assessment nasional Dan keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil assessment nasional Di sini ada Ada tiga konten Yang pertama, latar belakang dan kebijakan assessment nasional Lalu, apa pentingnya assessment nasional Dan terakhir, ada refleksi Kita masuk ke dalam latar belakang kebijakan assessment nasional Latar belakang kebijakan nasional tentang assessment nasional Ini dilatar belakangi oleh hasil PISA yang membuktikan kemampuan belajar siswa Pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai Penjangan dari PISA itu adalah Program for International Student Assessment Ini adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca matematika dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains Nah, skor PISA Indonesia stagnan dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir Nah, kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah Mengapa diadakannya asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan Asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa Namun dapat memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa Nah, ini ada video dari Menteri Pendidikan Saya sudah ringkas tentang asesmen nasional Yang pertama itu, Kemdikut mengeluarkan kebijakan asesmen nasional dirancang sebagai pengganti ujian nasional dan USBN Juga sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan Yang kedua, perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu Akan tetapi mengevaluasi dan memetakkan sistem pendidikan berupa input proses dan hasil Yang ketiga, potret pelayanan dan kinerja tiap sekolah dari hasil asesmen nasional di kemudian hari akan menjadi cermin untuk bersama-sama melakukan refleksi mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia Yang keempat, asesmen nasional terdiri dari tiga bagian Asesmen kompetensi minimum atau AKM, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar Yang kelima, AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi Yang keenam, kedua aspek AKM di atas menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat terlepas dari bidang karir yang diterkoni Yang ketujuh, kemampuan literasi dan numerasi membantu murid untuk mempelajari bidang-bidang ilmu yang lain Yang kedelapan, hasil kemampuan literasi dan numerasi murid dapat berpikir dan menercerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif Yang kesembilan, survei karakter dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosionalnya berupa pilar karakter untuk mencetak profil belajar Pancasila Indikator survei karakter yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan serta berahlak mulia Kebinekan yang global, kemandirian, kotong royong, pernalah kritis, dan kreativitas Yang kesebelah, survei lingkungan belajar untuk mengevolusi dan membatakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah Yang kedua belas, asesmen nasional 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar dari kualitas pendidikan nyata di lapangan dan tidak ada konsekuensi terhadap sekolah ataupun murid Yang ketiga belas, kemandikbud membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil kekuatan dan area perbaikan di tiap sekolah Yang terakhir, keempat belas, asesmen nasional 2021 tidak memerlukan persiapan khusus maupun tambahan yang dapat menjadi beban psikologis Ini ada topik berikutnya, apa pentingnya asesmen nasional? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan rilai ujian akhir Keberhasilan sistem pendidikan lebih dipokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan keterampilan dan sikap Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21 di mana arus perubahan Menuntut siswa untuk menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21 Di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa Sebagai mana yang terjadi dalam ujian nasional namun juga memotret hasil belajar sosial emosional Termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan Profil belajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berahalak mulia, berkebinakan global, mandiri, bernalak kritis, kreatif, dan gotong royong Ini penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks Dengan demikian siswa tidak hanya menguasai konten semata Tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan Kompetensi siswa itu dibangun dari kecakapan hidup abad 21, lalu juga profil pelajar Pancasila Akan terukur melalui asesmen nasional, berupa asesmen kompetensi minimal atau disebut juga dengan AKM Lalu nanti dalam asesmen nasional juga ada surpai karakter Dan terakhir yang ketiga itu ada surpai lingkungan belajar Setelah itu kita klik next topic, kita akan berada dalam topik refleksi orientasi Nanti kita diminta untuk merefleksikan apa yang sudah dipelajari dengan menjawab pertanyaan yang diberikan Nah quiz selesai, klik untuk melanjutkan Nah kita klik tandai telah selesai, checklist Topik dari orientasi guru belajar dari asesmen kompetensi minum Telah selesai kita lakukan Terima kasih telah menjimak Sampai disini dulu pembahasan metri untuk kali ini Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!